Hai Assalamualaikum Hai guys jumpa lagi video kali ini kita akan melakukan penggantian rutin filter kabin pada unit Suzuki Splash jangan lupa subscribe jika belum like dan komen pada video ini ya guys yuk check it out kita buka laki dashboard kemudian kita lepas dengan menarik bagian sisi samping kiri dan kanan laci setelah itu di bagian dalam terlihat box hitam dimana terdapat penutup rumah filter kabinnya kita buka dengan melepas pengaitnya pada bagian sisi luar dan dalam kita dorong kemudian kita tarik keluar filter kabinnya disini kita menggunakan filter kabin denso ada pun rekomendasi waktu penggantiannya yaitu setiap 6 bulan sekali atau setelah menempuh jarak 10.000 km terlihat ya guys bedanya kita bersihkan kisi-kisi menggunakan kain lap lembab bisa kita bayangkan ya guys jika kita tidak menggunakan filter kabin udara dalam kabin tidak terfiltrasi bahkan lebih buruknya lagi debu-debu akan menumpuk pada evaporator masukkan filter kabin yang baru pastikan arah panahnya benar ya guys pasang kembali tutup filter kabinnya pastikan pengait terpasang dengan baik bisa kita lihat ya guys itulah filter kabin yang baru yang telah kita pasang tadi kita pasang kembali laci dashboardnya sekian video kali ini akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih